Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini ya teman-teman masih bersama channel Roy Otomotif selamat sore selamat beristirahat bagi teman-teman semua para subscriber dan para penonton dimanapun anda berada semoga video ini bisa manfaati ya bagi teman-teman semua yang ingin mengerjakannya sendiri sepeda motornya terutama di Jupiter MX yaitu cara kerja pada coping atau cara pemasangan rumah kampas coping dan pemasangan baut-bautnya dan murnya secara manual tanpa diketuk supaya murnya tidak mengalami kondisi kerusakan dan pada as-asnya tidak mengalami kondisi oleng kebanyakan di zaman sekarang ya teman-teman sudah ada alat canggih yang masih yang tidak menggunakan yang sudah tidak menggunakan manual tetapi disini saya memvideo kan bagi teman-teman semua kalau yang belum mempunyai alat untuk membuka mur masih menggunakan manual disini saya buatkan video ya teman-teman caranya sangat mudah sekali dan gampang untuk dilakukannya sendiri oke teman-teman disini sudah bersih semua kita tinggal pasang atau tinggal rakit kembali ya dan juga kampas copingnya juga kita ganti yang baru ya oke kita langsung saja kita mulai ya teman-teman pertama yang kita pasang atau yang kita rakit adalah di bagian kampas ganda nah bagi teman-teman semua kalau ingin membenahi sepeda motor di bagian coping supaya motornya tidak selip usahakan antara kampas ganda dengan mangkok jarak renggangnya itu harus berdekatan jangan sampai ada kelonggaran ya kalau nanti ada kelonggaran otomatis motor akan jadi selip gandanya walaupun kita ganti kampas coping yang baru masih tetap ada kendala selip ya caranya bagaimana disini ada tempat karetnya dan ada cengkuakan nah disini kita bisa ganjal dengan selang atau seng supaya kuat dan awet seperti ini ganjalnya kelihatan ya walaupun kurang rapi tetapi disini nanti tidak akan bisa lepas gunanya agar presisi atau pas antara mangkoan dengan kampasnya posisi mesin nyala kita angkatkan coping kita masukkan dan kita geber gas nanti ini kemudian ini akan langsung nendang pada mangkoannya itu ya teman-teman oke kita lanjut rakit ya teman-teman kita lihat dulu di bagian ini ya karena ada tanda juretan ini adalah tanda menuju lubang lubang sini ya disini ada lubangnya lubang oli kita putar jangan sampai ini tidak bisa memutar ya harus bisa memutar seperti ini kalau tidak bisa memutar nanti otomatis motor akan loncat seperti tidak ada koplingnya kemudian kita pasang bisnya dan juga ada ring setelah ring ada murnya kita putar harus bisa mutar seperti ini ya teman-teman kalau tidak bisa mutar nanti tidak bisa di kopling nah seperti ini ini seret ya kita lepas kembali karena kalau mengalami kondisi seret seperti ini gandanya itu terlalu rapat dengan mangkoan oke harus bisa berputar enteng seperti ini ya teman-teman oke ini nanti kita tinggal mengencangkan ya karena ini belum kencang kemudian kita rakit pada rumah kopling di tengah-tengah sini ini harus ada ringnya seperti ini ringnya tipis kemudian mohon maaf ya teman-teman ada suara musik karena banyak sekali orang bermusikan ya mohon maaf karena video saya tidak menggunakan musik ya tetapi kalau ada suara musik itu berarti ada suara lain yaitu di daerah perdekatan bengkel saya saya minta maaf pada pihak semua ya oke oke ya teman-teman ringnya jangan sampai lupa disini juga ada ring kemudian setelah ring kemudian kita menggunakan mur oke sekarang kita kencangkan ya teman-teman soal perakitan itu sangat mudah ya teman-teman yang agak sulit itu cara mengencangkan kalau kita masih menggunakan alat manual ya gitu bagaimana caranya oke kita menggunakan bautnya ya teman-teman kita ganjol dengan baut seperti ini perhatikan teman-teman ya biar teman-teman nanti bisa mengikuti cara ini seperti ini kalau ini terlalu panjang kita ganti yang pendek kita carikan yang pendek seperti ini jangan sampai terlalu kependekan nah kita ganjol seperti ini disini harus dapat disini ya teman-teman seperti ini kita menggunakan kunci sok 19 yang kulit ya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk mengencangkan mur depannya. Oke, caranya kita lepas. Tutupnya kita cari shock 17. Seperti ini. Mohon maaf, ini 19, lobo. Kemudian kita pasang danganen shock ya teman-teman. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Nanti kita tahan ya. Kita mengencangi ke... Yang tangan kita yang satu di bagian kiri kita mengencangi ke belakang. Kita harus menekan ke belakang. Jangan sampai lepas semur magnetnya. Dan nanti yang arah kanan kita mengencangkan ke depan. Itu caranya ya. Karena tidak ada yang membantu sendirian. Itu caranya. Oke, kita langsung mulai. Caranya seperti ini. Caranya seperti ini. Oke. Kita sama-sama mengecangkan ya. Kedua tangan kita yang kiri ke belakang, yang kanan ke depan. Ini sudah selesai ya teman-teman. Sudah kencang. Dan ini harus bisa berputar. Juga harus bisa berputar. Walaupun ini kencang. Oke. Teman-teman caranya seperti ini. Tanpa merusak bahan. Murnya ini ya. Dan asnya juga aman. As coping juga aman. Tidak menyebabkan keolengan. Caranya seperti ini ya teman-teman. Kalau kita sendiri tidak ada yang membantu. Oke. Sekarang kita pasang yang baru. Kemudian. Yang ada. Cantolannya. Kita pasang. Yang pertama. Oke. Tidak menyebabkan. Yang pertama. 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 oke jangan lupa disini ada speednya nah disini kalau tidak pas ya teman-teman pasti ini gendor ini gendor, kalau tidak pas kita putar atau kita posisikan cari yang pas nah kalau tidak pas seperti ini berputar kemudian kita cari yang pas masih belum pas kita putar lagi masih belum nemu yang pas oke ini sudah pas ya oke kalau pas ya seperti ini kita menggunakan pers mesh agar setut koplingnya biar keras ya teman-teman dan tekanan pada kampas kopling biar kuat jangan lupa kita menggunakan ring yang agak lebar biar ringnya bot yang aslinya tidak masuk ke rumah per ini juga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman kita coba kita setutkan koplingnya apakah bisa membuka atau tidak kita setel dulu perhatikan buka dan nutup seperti ini kita tekan kopling kita masukkan gigi oke teman-teman ini sudah normal koplingnya tekannya juga keras edakan koplingnya juga keras dan ini tinggal pasang tinggal pasang pada statornya jangan lupa statornya kita pasang dulu kita paskan selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman sudah jadi caranya seperti tadi ya cara untuk mengencangkan pada mur depan mur belakang secara manual terima kasih teman-teman semua jangan lupa untuk ikuti terus channel saya di channel Roy Automotive terima kasih jangan lupa untuk subscribe like juga di komen terima kasih selamat menikmati selamat menikmati